Intro Kadar Demokrat ini bilang hanya rezim Jokowi ada adu domba ulama dan rakyat Ditulis oleh Jo Putra dari siwar.com Kadar Parti Demokrat dan juga seorang peget media sosial Chris Hwamea Membuat pernyataan di akun Twitter mengenai rezim Jokowi ada adu domba antara ulama dan rakyat Chris meyakini bahwa di rezim Jokowi Islam dibenturkan dengan Pancasila Hanya di rezim ini kita temukan ada adu domba ulama dan rakyat Islam dibenturkan Islam dibenturkan dengan Pancasila Katanya melalui akun Twitter Mulai deh kadar demokrat satu ini kambuhan lagi halusinasinya Sejak kepanjokowi mengadu domba ulama dengan rakyat Ulama seperti apa yang dimaksud Chris Lagian bukannya agak kebalikan Bahwa banyak ulama-ulama garis keras sering membenturkan rakyat Terutama umat muslim dengan pemerintah Jika model ulama-ulama radikal dan intoleran seperti MRS, UAS, Felix Shaw, Sugi Nur, dan semua ustad aliran wahabisme Tentu rakyat yang berakal sehat akan memusuhi mereka Dan seperti biasa barisal sakit hati seperti Chris Hwamea Ketika menyerang pemerintah selalu mudah dipatahkan Chris hanya meluapkan emosi kekesalan terhadap Jokowi Lantaran ingin mencari perhatian Chris yang juga pembela Ormas FP ini sering melakukan penyerangan terhadap Jokowi Dan pemerintahan hanya berharap dielu-ulukan oleh kelompok radikal Sudah menjadi biasa jika kaum kafir yang membela kelompok radikal pasti akan disanjung dari Puji Contoh yang gamblang Rocky Gerung, Lius Sukarisma, Natalius Pigai, dan Laya Jika Jokowi benci dengan ulama lalu membuat adu domba dengan rakyat Adalah salah besar dan fitnah Jokowi memiliki wakil yang seorang ulama besar Yannick Yai Makruf Amin Tidak pernah ada satu jejak digital pun Yang memberitakan adu domba Ulama versus rakyat yang dilakukan oleh Jokowi Kecuali berita bohong dan hoax yang diciptakan kaum kadron Bagi saya Chris Hwamea yang seorang domba gurun Menggiring opini publik agar kaum Islam fundamental semakin membenci Jokowi Chris adalah bagian dari CKS yang sudah menjadi rahasia umum keluarga ini Pembelah Ormas Radikal Iswadu domba ini sepertinya sebuah propaganda yang dilakukan tidak hanya dari kalangan kaum radikal saja Namun domba gurun, kafir, dan ateis bisa dikerangkan untuk menyerang Jokowi dengan menggunakan agama sebagai topeng Dan kita bisa lihat jejak-jejak digital Chris Hwamea yang selalu membela Ormas Telara FPI Jadi tidak usah heran kalau Chris Hwamea adalah basar demokrat yang ditugaskan untuk membangun narasi Agar sebagian masyarakat menilai Jokowi tidak suka dengan ulama Masyarakat yang cerdas akan melihat sangat jelas bahwa wakil Jokowi adalah seorang ulama Dan penasihat istana ada ulama terkenal yang di Habib Lutfi bin Yahya Begitulah maling teriak-maling dilakukan Chris dan partainya yang mendukung Ormas Radikal Lalu memfitnah orang melakukan adu domba Padahal mereka sendiri yang membentur-benturkan, teriak-teriak sendiri, dan marah-marah sendiri Tidak usah bersembunyi atas nama jaman dan rakyat Kelakuan kalian di Demokrat sama dengan pemimpin kalian yang merasa terzalimi Setelah itu corha dan babar Chris lupa atau memang pura-pura bodoh bahwa di rezim SBI selama berkuasa Tidak berani untuk memberangus kelompok Islam Radikal Banyak orang menilai bahwa pemerintahan SBI memelihara kelompok Radikal ini Agar kekuasaannya tidak diutakutik dan aman Untuk itulah tugas pemerintahan Jokowi Semakin berat setelah 10 tahun SBI berkuasa Tindak tanduk kelompok Radikal semakin tidak terkontrol Dan merasa negara ini milik mereka Jalan terbaik dan merupakan cara satu-satunya yang harus dilakukan pemerintah Adalah membuarkan Ormas-Ormas yang dibesarkan oleh rezim SBI Chris Wamea dan Natalie Stigai adalah sama Dua tokoh Papua yang tidak mencerminkan rakyat Papua secara umum Menurut saya masih banyak rakyat Papua yang memiliki akal sehat Dan cerdes yang menganggap Jokowi sebagai seorang malaikat yang turun ke tanah Papua Rakyat Papua yang memiliki hati bersih Akan berterima kasih kepada Jokowi karena telah banyak membangun di wilayahnya Biarkan seorang Chris Wamea berlumur dengan kebencian Dan dibalut sakit hati karena ia iri Dengan kesuksesan Jokowi membangun Papua ketimbang SBI Kita bisa menilai bahwa semua sindiran dan nyinyiran yang datang dari Partai Demokrat Adalah sampah yang harus dibuang ke tempatnya Nyinyiran mereka selalu menyerang yang mudah sekali untuk dismesh balik tepat ke wajah mereka Hanya dengan membuat sensasi seperti sindiran dan nyinyiran di Twitter Partai Demokrat berharap banyak bahwa masyarakat akan bersimpati dan dapat memberikan dukungannya untuk mereka Tidak ada lagi yang dapat dijual dari Partai Belambang Mercy ini Kecuali menyerang, mefitnah, ujaran kebencian, dan seterusnya Terhadap pemerintah agar lebih banyak diperhatikan oleh kaum sebelah Demikian kira-kira kata kura-kura Bagaimana menurut Anda? Selekatkan tulis komentar dari kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Siwar TV pamit sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tebar Bego Balada oposisi dan para pembenci Jokowi Ditulis oleh Anto Cahaya Sudah tidak terhitung sejak Jokowi berkuasa melalui kabinetnya dimulai 2014-2015 Kemudian berlanjut 2015 sampai sekarang pencapaian-pencapaian besar telah dibuat Di era digital, jika tak malas dan punya otak smart Cukup lihat di Google akan melihat semuanya Tapi akan berlaku sebaliknya Yang hanya melihat sudut sempit Maka pondasi dasar dan besar Jokowi Untuk negeri ini sama sekali tidak terlihat Sedang, hanya yang ada di batok kepalanya Hanya rasa benci Benci dan benci Jauh dari kata damai Selimuti hati Mereka ikut narasi oposisi dan pengamat segelas roki gerung Refli Harun dan sejenisnya Memang sengaja menyiptakan kontroversi keruk untung Agar duit dari adsense Google mengalir deras Memanfaatkan kedunguan para pemerintah Jokowi yang beringas Bahkan seorang gerung pun sampai menyepatkan diri mengomentari Dan memberi pengamatan soal-soal Yang seharusnya bukan kelasnya seorang pengamat yang biasa wira-wiri di televisi Misal saja video seorang petani yang mengejar Jokowi saat kumkar di daerah Si petani karena saking semangatnya Ingin berkat ke sang presiden Dalam tangan video sembah terjatuh Hal seperti itu pun oleh roki dimaknai sebagai settingan istana Haduh jaga Dewa Batoro Batinku melihat komentar gerung Dan tak ayal komentar para pengikutnya pun berhamburan Membenarkan analisa bodoh gerung Padahal itu hanyalah analisa ngawur Agar channelnya ramai dan mereka dimanfaatkan saja Tepok jidat teman sebelahku Saya rasa tebar bego mereka sudah diluar nalar kawan Padahal presiden Jokowi sama sekali tidak terpengaruh Meski dengan segala acara yang telah mereka lakukan Slogan kerja, kerja dan kerja bukanlah lip service semata Urat nadi negeri berusaha disambung dari sabang sampai merauke Pembangunan berskala mega proyek untuk jangka panjang Dan warisan anak cucu dan generasi yang akan datang dibuat Sebuah pekerjaan besar yang di era sebelumnya hanyalah wacana dan fata murgena semata Apakah sampai disini mereka sadar? Ada yang sadar, ada yang sengaja pura-pura tidak sadar Ada pula yang karena kebodohannya tidak sadar Hal itu dipicu karena perang kepentingan ada di dalamnya Sesuai dengan tujuannya Jadi bisa dibayangkan sang presiden selama ini Seperti berjalan dengan rakyat yang mengikutinya dari belakang Tapi di satu sisi sebagian rakyat yang ditumpangi politikus Dan pengamat sesat meneriaki di pinggir lintasan Tapi anehnya mereka juga secara tidak langsung menikmati olahraga, jiwa dan karusak Dari pemikiran besar presiden dan jejerannya yang berbuat sepenuh hati untuk negeri ini Bantuan atau program pemerintah yang diluncurkan mereka paling depan Paradoks sekaligus ironis Itulah fakta bagi yang mau melihat secara objektif tanpa bumbu ini dan itu Oposisi selama ini hanya mempersoalankan hal yang receh Bahkan kadang statement mereka sekedar memuaskan dehaga para pengikutnya saja Mengingat hal yang sama sekali tidak penting Semisal saja pernyataan seorang politikus dari PKS Mardani Alisera Menyebut semoga tidak ada capres yang masuk gorong-gorong Ini sebuah pernyataan yang sangat menggelikan dan sama sekali pamer kebodohan tingkat dewa Pasalnya ia hanya berusaha menggiring narasi sesuatu yang sebetulnya sama sekali tidak penting Dalam tatanan dalam sebuah negara Tapi mengapa ia memujukannya? Sangat mudah ditebak karena ia berusaha memberikan makanan dalam bentuk sesajat Kepada pengikut atau orang yang tidak menyukai Presiden Jokowi secara personal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!